Mungkin dengan merusak harga, harga pasar dagangan anda itu akan laris Tapi itu semua hanya hitungan bulan Nah setelah itu anda akan merasa efeknya Merasakan efeknya Assalamualaikum Wr Wb Salam bahagia Semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Nah masalah yang hampir pasti Dialami oleh para pedagang Apapun dagangannya Baik yang berupa barang ataupun jasa Pasti tidak bisa terhindar dari persaingan dagang Dan dimana ada persaingan dagang Pasti ada pula persaingan harga Nah semua ini akan berjalan normal Jika yang bersaing ini itu tidak ada yang merusak pasaran Alias sepakat Dengan harga pasar yang sudah berlaku Nah tentu yang terjadi persaingan pasar itu tidak semua berjalan sesuai rencana Pasti ada saja pihak-pihak yang terlibat Dengan persaingan dagang yang merusak pasaran Dengan dagangannya itu laris Oke lah Mungkin dengan merusak pasaran dagangan anda itu akan laris Tapi itu semua hanya hitungan bulan Nah setelah itu anda akan merasa efeknya Merasakan efeknya Bahkan tidak anda saja Tapi sesama pelaku dagang yang sejenis Dengan anda pun Akan terasa efeknya Nah efek atau akibat apa Yang akan dirasakan Ketika ada yang merusak harga pasar ini Nah permasahan tersebut yang akan saya bahas di video kali ini Apa saja akibat dari rusaknya harga pasar Nah langsung saja yang pertama adalah Pastinya untungnya itu menipis Bahkan bisa tidak untung Malah merugi Ya Jika pedagang itu hanya mencari yang penting laris Tanpa melihat untungnya Maka hasil akhirnya tentu merugi Lalu yang kedua Uang operasional Kocar kacir Untung yang seharusnya itu bisa untuk menggaji karyawan Ya Untuk uang operasional dan kebutuhan usaha lainnya Jadi terganggu Nah hal ini itu tentu akan menghambat Ya pelayanan usaha anda Terhadap Terhadap pembeli Nah lalu yang ketiga Target pasar yang berubah Yang semula Target pasar anda itu mungkin Kalangan menengah ke atas Karena terjadi persaingan harga ini Dan anda itu ikut menurunkan harga anda Nah bisa jadi target pasar anda ini berubah Menjadi kalangan menengah ke bawah Nah lalu yang keempat Turunnya kualitas barang Atau layanan dagangan anda Karena hal ini itu sudah umum terjadi Ya karena prinsip Ada harga ada rupa Nah ini selamanya tetap berlaku Ketika barang atau jasa murah Tentu yang didapatkan Tidak Akan sebagus ya Tidak akan sebagus Dengan harga yang lebih tinggi nilainya Nah kecuali anda mau merugi Kemudian yang kelima Pelanggan kabur Atau pindah ke pesaing yang tetap mempertahankan harga dan kualitas Ya di luar sana itu masih banyak orang Yang tidak peduli ya Dengan harganya Berapa Yang penting adalah kualitas barang Atau kualitas jasa Tetap yang utama Nah lalu yang keenam Terlibat persaingan yang semakin tidak sehat Dan timbulnya perasaan benci terhadap sesama pelaku usaha tersebut Dan akhirnya timbul fitnah Ya persaingan yang tidak fair Bahkan sudah merambah ke hal-hal yang sangat berbahaya Ya seperti main fisik Ya ataupun menggunakan ilmu hitam Lalu yang ketujuh Pasar menyempit Ya karena konsumen yang menjadi korban Akhirnya konsumen itu malah Tidak tertarik dengan produk Atau barang yang anda tawarkan Nah beralih ke alternatif lainnya Saya contohkan ya Saya contohkan Ketika persaingan dagang nasi pecel Sangat ketat Dan terjadi perang harga Saling berbut murah misalkan Nah akibatnya Nasi pecel itu kurang enak Konsumen tidak tertarik Dan lebih memilih membeli Mie ayam Bakso Atau makanan yang lainnya Ya ini sekedar contoh simpelnya Seperti itu Yang terjadi di lapangan Ya mungkin lebih besar efeknya Dan sebenarnya itu masih banyak Lagi efek negatif yang lainnya Yang terjadi Akibat rusaknya persaingan harga ini Nah saya rasa Itu dulu yang bisa saya sampaikan Buat saudara-saudara semua Para pejuang dagang Semoga bermanfaat Buat bantuan dengan semua Nah jika Anda ingin berkonsultasi Untuk masalah usaha Anda Silahkan Anda bisa menghubungi saya Di nomor 0811 307022 Atau menghubungi Lewat asisten saya Dengan Mas Adi Di nomor 0811 3990 3990 Monggo Nah lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini Ya karena masih banyak video menarik Yang saya minta Anda lewatkan Saya Baram Dhani Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih